abu umroh tapi dicicil depena 10 juta lajeng sedaya nata 70 juta ada 20 juta deik diangsur salami 2 tahun persasihna 1 juta naha etakengeng di Dewan Isbah parantas diri umken mengenaan paket umroh cicilah pamina 28 lajeng dikreditkan harga 30 juta 2 tahun 3 tahun terserah upami teka bayar tidak ada penambahan biaya atau jadi riba jadi boleh menjual paket umroh nyicil tetapi nyicilnya beda dengan kontan artinya boleh seperti harga panci 100 hari nganyuk 4 bulan nilai 100 tilupuluh silahkan tapi jangan ada tambahan tambahan riba itu sudah disidangkan boleh kalau mau saya ingin umroh saya ingin umroh bulan depan saya beli dengan akad nyicil harga 30 juta dapat berangkat umroh dan pembayaran dicicil selama 2 tahun atau 3 tahun terserah andaikan diminta jaminan wajar jaminan maka kalau berhutang quran pun sudah mensyaratkan itu hanya catatan jangan ada riba jika ada riba tidak boleh karena itu pernah dari Jakarta juga menanyakan putusan Dewan Isbah mengenai dana talang haji setelah disidangkan bersama ternyata ada riba yaudah kita putuskan haram kalau riba jadi boleh paket menjual paket umroh dengan nyicil urusan harga terserah kesepakatan tetapi dengan catatan jangan ada riba jika ada riba haram hukumnya ya selamat hai Terima kasih.